Danis Alhamdulillah, Danis sudah hadir disini Bapak Hanafi Rais Terima kasih Pak Hanafi sudah menyempatkan datang kesini Disini juga sudah ada Miss Kepala Sekolah siapa coba? Danis tau gak? Miss Ulys Miss Ulys Disini juga sudah ada Mr. Is dan juga ada Mr. Aswin Dan yang pastinya pengunjungnya semakin banyak ya Iya Miss Nah sebelum kita lanjut nih, kita lihat disana itu berdesak-desakan banget loh deh peserta Oh iya Nah silahkan para peserta yang sudah registrasi bisa langsung ke arah kanan panggung Di sebelah selatan, disitu sudah ada kursi Jadi nanti sambil menunggu ya Dennis ya Iya Sambil menunggu lombanya, sambil melihat penampilan Iya kan? Oke, coba kita cek lagi suaranya Dennis, cek suara para peserta yang ada di sebelah kiri tau Oke yuk, kita cek yuk Satu, dua, tiga Mana suaranya? Waduh, belum semangat Berarti harus SD Budi Mulia Panjen Go Fightin ya Iya Oke, kalau saya bilang SD Budi Mulia 2 Panjen Go Fightin Oke, satu, dua, tiga SD Budi Mulia 2 Panjen Go Fightin Oke, tepuk tangan buat kita semuanya Oleh Kairin, Ara, Ira, Aira, Arsen, Faye, Alvan, Aisyah, Ataya, dan Karin Beri tepuk tangan yang beri tepuk tangan yang beri tepuk tangan yang meriah Sambil menunggu mis nol kenalan Yang ini namanya siapa ini? Aira Oke, yang ini? Kairin Yang ini? Faye Alvan 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 Ataya Ataya Arsen Arsen Ara Ira Aisyah Tarin Oke, ini anak-anak hebat Semuanya kelas 1 atau kelas 2 ini? Kelas 1 Kelas 1 Wah luar biasa mereka sudah hafal Surat An Naba ayat 1 sampai 40 Oke, langsung saja sekali lagi Beri tepuk tangan yang beri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa barahmatullahi wabarakatuh Wa barahmatullahi wabarakatuh Hai tangannya Hai tangannya Hai A'udhubillahi wala shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Amma yata sa'alud Arins A'udhubillahi wabarakatuh Aladzih Muttalifun Kalah say'lamun Suma kalah say'lamun Alam naja'alil ardo mihadah Waljibala amutadah Wahorakaknakum aswajah Wajalna nawmakum subatah Wajalna nlayla libasah Wajalna naharumahshah Wabadayna fawqatum sab'an sidadah Wajalna sirajawah ayah Wa'anjalna minal bu'chirati ma'am shatjajah Lidukhrija bihihab ba'u wa'anabatah Wajalna din alfafah Inna yawma lukfash nikah namikota Yaw mayu pa'u fit suri fatah Tuna'af wajal Wahu dihakis sama Ufakanat abak wa'ba Masyiratil jiba lufakana sarabah Innan cikam namakanat mirsodah Lik tohina ma'abah Labisina fi ha'ahqabah La yadukuna fi ha'ah Dauwa la syarabah Illa harina'u wa mas'aqah Jazaa'u ifaqah Innahum kanulayat juna hisaba Waqazabu bi ayatina kizabah Waqulla shay'in ahsoyna hu kitabah Waqazuku falan nazirakum illa azabah Innahil muttaqina mafazah Hadaiqa wa ahnabah Waqawa'iba asrobah Waqazam jihakah Waqazam jihakah Al-arudi wa ma'abaynahumar rahman Wa ma'abaynahumar rahman Waqazam jihakah Waqazam jihakah Waqazam jihakah Waqazam jihakah Waqazamjani maaf Waqazam jihakah walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semakin ramai, nah karena sudah semakin ramai berarti kita lanjut ya? Iya. Langsung saja setelah ini ada sambutan dari Ketua Panitia kepada Mr. Iswianto, waktu dan tempat disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sepertinya belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ibu Kepala Sekolah SD Budi Mulia 2 Panjen, Ibu Sulis Tiorini SPD, dan Mr. Aswin selaku wangka kegiatan, para undangan, para pendamping guru TK SDI Jateng yang mengantarkan putra putrinya yang kami hormati dan seluruh peserta lomba yang hadir hari ini. Yang kami banggakan tentunya, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Alhamdulillah kegiatan lomba pada hari ini yang telah kami siapkan dengan waktu yang singkat, kurang lebih satu bulan. Dengan apresiasi dan respon yang luar biasa, hari ini insya Allah bisa kita selenggarakan. Kami ingin melaporkan dari beberapa jumlah peserta yang sudah menyaftar, tidak hanya berasal dari DIA saja, bahkan ada yang di luar DIA. Dari Wonogiri ada, dari Klaten ada. Mungkin ini yang melatar belakang, bahwa dua tahun pandemi kemarin, anak-anak merasa dibatasi dalam berkegiatan, dalam berkompetisi. Untuk itulah kami dari FD Mudiu Melayu Dua Panjang, menggelar Open House dengan tema Be A Star, dengan harapan semua yang hadir dan mengikuti lomba ini semuanya menjadi bintang. Oke, terima kasih kepada Mr. Iswianto, selaku Ketua Panitia, Alhamdulillah antusiasmenya sangat besar. Oke, Alhamdulillah nih MC-nya sudah gabung satu lagi nih Akilah, gimana Akilah kabarnya hari ini? Oke, langsung saja ya, kita selanjutnya acaranya apa nih Dennis? Oke, selanjutnya adalah sambutan dari Pak Hanafi Rais, Alhamdulillah Pak Hanafi Rais sudah disarau hari ini, silakan waktu dan tempat disilakan Pak Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat Ibu Sulis, kepala sekolah, istriya Budi Mula Dua Panjang, Mr. Is, Panitia, sekaligus juga Pak Aswin, dan Bapak Ibu, guru, karyawan seluruh jajaran Budi Mula Dua Panjang yang dirahmati Allah. Wabarakatuh khusus juga saya menyambut kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid dari 513 orang yang akan tampil, yang akan perlomba di sini, selamat datang, Sugeng Rawoh di Budi Mula Dua, SD Budi Mula Dua Panjang, Yogyakarta. Kami selaku dari Budi Mula Dua Foundation atau Yayasan Budi Mula Dua, mengaturkan banyak terima kasih, Panjenengan ikut berpartisipasi di perhelatan pagi sampai dengan siang hari ini. Ini judulnya adalah berkompetisi, tapi tentunya tidak hanya soal menang-menangan, tapi sejak awal mari kita niatkan bahwa kompetisi ini adalah dalam rangka untuk saling meraih kebaikan dalam rangka fastabikul khairat. Jadi insya Allah belum menang saja dapat pahala. Jadi kalau nanti dalam kompetisi entah mewarnai, entah English contest ya tadi ya, atau yang lainnya hafalan Quran, belum menang saja sudah memenangkan Ridho Allah SWT karena sudah dapat pahala niatnya fastabikul khairat. Apalagi kalau nanti insya Allah dari putra putri bapak ibu menang, maka insya Allah juaranya, kemenangannya itu bisa semakin menekatkan keluarga pada Allah SWT. Jadi esensinya kita berkompetisi, semuanya dari niat, ngelakoninya dan ujungnya kompetisi, insya Allah adalah wasilah kita semakin taat pada Allah SWT. Jadi bapak ibu semuanya, orang tua dari Jogja, dari Jawa Tengah sekali kami merasa senang, bergembira, Panjen akan bisa berkunjung ke sini dan inilah salah satu SD yang ada di Budi Mula 2 Jogja ya, di Panjen ini. Insya Allah kalau sekolah di sini, insya Allah hatinya senang. Sekolahnya itu motonya bersekolah dengan senang dan senang di sekolah ya. Jadi kalau hatinya senang ke sekolah, maka insya Allah bisa mencetak prestasi dan juga semakin ringan hatinya untuk selalu dekat pada ketaatan kepada Allah SWT. Semoga bapak ibu semua dikarunai putra putri yang soleh-solehah, dikarunai putra putri yang punya prestasi, yang dibanggakan oleh malekat-malekat Allah ya. Dan tentu tidak ada hadiah terbaik bagi kita sebagai orang tua, selain anak kita berprestasinya selalu didampingi oleh ketakuan, ketaatan kepada Allah SWT. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dan mengalih Panjen dengan semua. Bapak ibu, orang tua, wali murid yang mendampingi putra putri berlomba, insya Allah membawa kesan yang baik. Insya Allah nanti bisa semakin mantap untuk menyakolahkan putra putrinya di SD Budi Mula Panjen ini. Kalau lanjut sampai SMP, tinggal jalan lagi nyampe ya, sampai SMA-nya. Insya Allah demikian ya. Saya lagi terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, nasru minallah wa tumpari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Hanafi, ini saya informasikan kepada para peserta juga bahwa setelah dipotong pita itu belum otomatis bubar. Jadi masih tetap semuanya di sini karena peserta seperti fun run dan hafalan, 8.15 baru ke lokasi. Kemudian speech contest dan mewarnai baru 8.45 ke lokasi. Artinya ini baru dibuka untuk melihat penampilan yang di sini dulu. Seperti itu, mohon gak Pak Hanafi? Potong, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan pembukaan acara pagi hari ini, mendapatkan ridho rahmat dan ampunan untuk kita semuanya dan juga khususnya Putra Putri kita semua dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih Pak Hanafi. Di tiker itu, anak-anak masih semangat? Semangat. Harus lebih keras lagi. Anak-anak masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Semuanya semangat. Ini kayaknya sambil pada jajan juga ini. Misalnya jadi kepengen jajan tapi kayaknya gak belum bisa deh. Gak apa-apa deh, yang penting Miss A senang kalau para pengunjung di sini pada jajan. Jadi stand-nya laris. Nanti kalau stand-nya udah pada buka, gak ada yang beli gimana dong? Oke, selanjutnya. Nah, ingatkan lagi nih oleh koordinator lomba nih. Pada Miss Alan, silakan Miss Alan. Miss Alan untuk sekilas mungkin menjelaskan tentang lomba apa saja pagi ini. Oke, silakan pada Miss Alan mungkin bisa sekilas mengingatkan kembali tentang lomba-lomba dan mungkin tempatnya di mana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Oke, kalau Miss Alan bilang selamat pagi jawabannya pagi, 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 pagi. Oke, siap? Selamat pagi anak-anak hebat. Masih kurang terdengar suaranya, kurang semangat. Kita ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, baik. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak TK. Karena hari ini akan ada berbagai macam perlombaan. Mulai dari fan run yang ada di belakang. Jadi SDBMD itu punya halaman dan lapangan yang luas. Di belakang sana, anak-anak boleh melihat lapangan luas. Di belakangnya lagi ada perkebunan. Ada garden yang biasa digunakan untuk kita menanam dan memanen buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada ketimun, ada cabai, ada tomat, ada terong, dan sejenisnya. Oke, lanjut nanti di panggung utama ini ada lomba BMD Got Talent. Yaitu nanti anak-anak dengan berbagai jenis bakat atau berbagai jenis penampilan akan beradu. Akan beradu bakat, beradu atraksi di panggung ini. Nanti akan dijuri oleh juri-juri yang hebat dan juga profesional. Kita lanjut, kita naik ke lantai 2. Di sebelah utara, di sana ada beberapa kelas. Jadi BMD ini mempunyai 3 lantai. Terdiri dari 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi untuk nanti lantai 2 di sebelah utara, itu akan diisi oleh lomba hafalan surat. Ya, hafalan, hafalan surat. Terus kita bergeser ke sebelah timur. Nanti di sana ada kelas 2. Kelas 2 Al-Kindi. Di situ nanti akan ada lomba speaking contest. Nanti ada lagi kita geser lagi sedikit ke selatan. Ada selasar di sana tempat lomba mewarnai anak-anak SD yang grade 1. Siapa yang ikut lomba mewarnai? Angkat tangan! Siapa yang ikut lomba speaking contest? Akan-takan! Oke. Jadi sudah siap ya? Terus kita bergeser ke sebelah selatan. Sebelah selatan itu ada 5 ruang. Ada 5 ruang kelas yang akan digunakan untuk lomba mewarnai tingkat TK. Jadi ada 5 ruangan. Nanti anak-anak apakah sudah mendapat nomor peserta? Yang sudah dapat? Coba angkat tangan! Mana? Oke, bagus. Nah, nanti anak-anak yang sudah dapat nomor peserta bisa naik melalui 2 tangga. Yang pertama di sana ada tangga RAM. Yang kedua di sini ada tangga biasa. Setelah itu, wajib untuk anak-anak yang ikut lomba mewarnai speaking contest dan hafalan. Nanti setelah naik, sepatunya dicopot, sepatunya dilepas, dan diletakkan di rak sepatu yang sudah tersedia menempel di tembok-tembok. Jadi nanti sepatunya dilepas, sendalnya dilepas, ditaruh di rak sepatu. Kemudian pergi mencari ruangannya. Nanti sudah ada panitia kakak-kakak yang cantik dan ganteng yang akan menyambut anak-anak untuk memasuki ruang lomba. Jadi gitu ya. Jadi untuk yang lomba mewarnai ada di sebelah selatan. Untuk lomba speaking contest ada di sebelah timur lantai 2. Dan untuk lomba hafalan ada di sebelah utara lantai 2. Oke, kalau mister tanya sekarang, are you ready guys? Yes! Kurang kompak, are you ready? Yes! Sekian dari mister Alan. Semangat dan selamat bertanding dan berlomba. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Gil, ditanya-tanya nih Gil. Mereka berapa lama latihan nih? Kalian udah berapa lama nih latihannya? Udah dari semester 1. Wah, lama banget ya. Oke, jadi memang ini ya. Kayaknya dari setiap pentas pasti bandnya itu pada pentas ya? Iya. Nah, ini termasuk ekstra yang ada di SD 2 Panjen ya? Iya. Oke, ini udah pada siap semuanya? Oke, coba deh Akhila sama Delis tanya-tanya dulu nih. Mungkin kan para pengunjung disini belum semuanya tahu namanya. Biar kenalan dulu sama yang mana yang namanya Ken, yang mana namanya Bella. Coba deh, biar sama-sama. Halo, namanya siapa? Namaku Bella. Ken. Halo, namanya siapa? Si, si. Tama-tama. Si, si. Halo, namanya siapa? Oke, beri tepuk tangan yang Maria. Oke, beri tepuk tangan yang Maria. Asuka kakeho. Asuka kakeho. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Tarang bel. Halo, selamat pagi. Terima kasih. 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 seorang ada yang, tapi budaya Indonesia gak ditinggalin loh, buktinya masih ada tari tradisional oke, ada juga yang lainnya ada, apa lagi ya, disini ada apa lagi sih di SD Budi Mulai Dewan Cek ada apa ya ada oh ekstra, ekstranya juga banyak oke, udah ready oke, jangan lupa smile ya, senyum oke 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 oke